Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaninsih di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan mengurai Tajwid Surah An-Nisa ayat 150 bagian pertama disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke disini ada hukum Tajwid namanya gunnah musyaddadah karena ada huruf Nun yang bertasjid cara membacanya didengungkan bunyi Nnya tahan sampai berasa masuk ke hidung kurang lebih dua harokat kemudian ada hukum Alif Lam yang dinamakan dengan Alif Lam Syamsiyah karena ada huruf Alif Lam yang menghadapi huruf Syamsiyah yaitu huruf Lam kenapa huruf Syamsiyahnya Lam karena jika ada Lam bertasjid maka sebetulnya Lam tersebut terdiri dari dua Lam Lam Sukun dan Lam berharokat Fathah maka kita bacanya masuk ke Lam kedua atau diidgumkan oleh karena itu Alif Lam Syamsiyah biasa juga disebut dengan idgum Syamsiyah innaladzi adahukum matobi'i zahiri sebab ada yak sukun yang sebelumnya berbaris kasrah cara membacanya huruf Zal kita panjangkan dua harokat saja innaladzi naayak huruf Kaf sifatnya dari segi suara syidah, kuat, tertahan semakin kita tekan terhadap makhrajenya yaitu pangkal lidah maka semakin tertahan bunyinya yak namun di ujung ada sifat lain yang mempermudah yaitu sifat Hamz ada angin yang keluar jadi setelah suaranya keluar baru anginnya keluar untuk kafnya yang sukun yak beda halnya ketika kafnya berharokat hidup fathah kasrah demah fathah tanwin kasrah demah kasrah tanwin domah tanwin maka angin dan suaranya barengan kaki ku yak furuh huruf R dibunyikan secara tafhim karena R berbaris domah cara membacanya ditebalkan pangkal lidah dinaikan yak furuh huru matobi zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya baris domah cara membacanya dipanjangkan ya dua harokat saja yak furuh nabilahi lam pada lafad Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tartik sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah maka dibacanya tipis bunyinya lah billahi kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam cara membacanya alif lam tidak kita baca dilewat ya oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idham syamsiyah billahi la matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fatha panjang cara membacanya dipanjangkan lamnya dua harokat saja billahi warusulihi huruf roh dimunyikan secara tafhim karena rohnya berbaris dhammah maka dibacanya tebal roh dinaikan pangkal lidah kita warusulihi dihukumi dengan masilah kasirah karena ada ha'udhamir yang diapit dua huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah maka ha'udhamir kita panjangkan cukup dua harokat saja warusulihi wayuri huruf roh dibunyikan secara tartik sebab roh berbaris kasrah maka dibacanya tipis pangkal lidah datar wayuri ri matobi idhahiri sebab ada yak sukun didahului baris kasrah maka huruf roh dipanjangkan dua harokat saja wayuri du du matobi idhahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah maka cara bacanya dipanjangkan dalnya dua harokat saja wa yuriduna ayy ayy ada idham bi gunnah karena ada nun sukun menghadapi huruf yak maka nunnya masuk ke yak disertai bunyi dengung ayy tahan ayy yufarri huruf roh dibunyikan secara tartik sebab roh berbaris di bawah yaitu kasrah maka dibacanya tipis pangkalida datar ayy yufarri ku dihukumi dengan matobi idhahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah cara bacanya dipanjangkan kofnya dua harokat ayy yufarri ku bay bay ada huruf lin sebab ada yak sukun didahului baris fathah maka dibacanya lembut atau lunak bay namah lampada lafaz Allah atau lamjalalah dibunyikan secara tafhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah maka dibacanya cukup kita lembutkan saja maaf maka dibacanya tebal ya bay namah kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka cara bacanya alif lam tidak dibaca diidgamkan langsung ke lam berikutnya alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idgam syamsi bayna allah matobi'i muqaddar karena ada huruf lam dengan baris fathah tegak cara membacanya dipanjangkan dua harokat bayna allahi waru huruf roh dibunyikan secara tafhim sebab roh berbaris dhammah maka dibacanya tebal warusulih ha domir walaupun barisnya kasrah panjang kalau berhenti jadi sukun lamnya pendek warusulih a'udhu yuridun yuridun dan bagaimana cara membacanya sadaqallahu al-azim وَبِاللَّهِ تَفْيقُ وَالْهِدَيَةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُ